Sebanyak 247 orang mahasiswa Institut Agama Islam IAI Tasikmalaya dari Program Sarjana dan Magister Tahun Akademi 2022-2023 mengikuti sidang senat terbuka wisuda ke-45 yang digelar di Geraha Asia Plaza Tasikmalaya Rabu 27 September 2023 Rektor IAI Tasikmalaya Dr. Abdul Haris mengajak mahasiswa ketika kuliah bukan hanya aktif di akademik saja Acara wisuda ke-45 Institut Agama Islam Tasikmalaya diikuti oleh sebanyak 247 wisudawan Rektor IAI Tasikmalaya Dr. Abdul Haris menyampaikan lulusan dari IAI Tasikmalaya memiliki prodi paling tua yaitu PAI sehingga tersebar ke berbagai lembaga baik itu madrasah maupun lembaga umum lainnya PAI prodi ini sifatnya lebih luas sehingga tidak ada istilah tidak diterima terkecuali hanya menunggu Selain itu, Abdul Haris juga mengajak mahasiswa ketika kuliah bukan hanya aktif di akademik saja akan tetapi harus aktif di organisasi kemahasiswaan intrakampus atau ekstrakampus Alhamdulillah kami bisa melaksanakan wisuda ini tempat waktu sesuai dengan rencana ketika mereka diterima di Institut Agama Islam Tasikmalaya sejak dari masa perkenalan dan orientasi kampus termasuk menanamkan nilai-nilai dasar Islam di kampus sampai mengikuti proses perkuliahan semester ganjil-genap-ganjil-genap selama sampai 8 semester kemudian juga sekarang sudah tiba dilaksanakan wisuda sudah paripurna mereka sudah dinyatakan lulus sebagai sarjana Jumlah wisudawan kali ini terdiri dari Fakultas Terbiah Prodi PAI 100 orang PI AUD 27 orang, PGMI 22 orang, MPI 6 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekshar 36 orang, Fakultas Syariah, Prodi HKI 7 orang, Prodi HTN 6 orang dan Program Pasca Sarjana Prodi PAI sebanyak 43 orang hari ini IIT mengisuda 247 mahasiswa wisudawan dan wisudawati Program Sarjana dan Pasca Sarjana untuk Program Pasca Sarjana atau Magister ada 43 orang kemudian untuk Program Sarjana ada 204 orang harapannya dengan pelaksanaan wisudawan ini tentunya bukan akhir dari segala perjalanan keakademikan melainkan merupakan satu proses tangga yang telah dilalui oleh para peserta wisudawan dan wisudawati tentunya harapan dari kampus lembaga mudah-mudahan jadi orang yang berguna kemudian manfaat dan memberikan kemakmuran untuk sekitarnya Seri Widianti wisudawan IAI Rasikmalaya merasa bangga bisa mengikuti proses siwisu dari tahun ini Seri berharap dirinya bisa mengaplikasikan keilmuannya dan bermanfaat bagi masyarakat umum harapan sih tentunya ingin jadi orang yang lebih baik lagi dan juga membagiakan kedua orang tua apa sih pesan selama kuliah di kampus lulusannya sih tentunya senang banget ya bangga bisa jadi lulusan jadi keluaran dari IAITA ini Tim Liputan, DART TV melaporkan